Halo teman-teman, pada pembahasan video kali ini berkaitan dengan materi stoichiometri. Pada soal yang telah disajikan diketahui bahwa jumlah mol atau N dari gas H2 adalah sebanyak 1 mol. Sementara itu yang ditanyakan adalah berapakah masa dari gas H2 tersebut, yakni dalam satuan gram, sehingga bisa mulai kita proses dengan langkah pertama adalah menentukan masa molekul relatif atau MR dari gas H2. MR H2 sama dengan 2 kali AR dari H2. Nah, AR dari H2 itu adalah 1 gram per mol, maka 2 kali 1 gram per mol adalah 2 gram per mol. Selanjutnya, kita bisa menentukan masa gas H2, yakni dengan menggunakan rumus, masa H2 sama dengan mol dari H2 dikalikan MR dari H2, maka 1 mol dikali 2 gram per mol adalah 2 gram. Dari penjabaran tersebut, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa dalam 1 mol gas H2 terdapat adanya 2 gram gas H2. Maka sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami materi ini dengan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!